Ketika kita memantapkan hati untuk seseorang, kayaknya tidak ada hal lain yang rasa penting, karena kita cuma fokus pada kemantapan hati kita, kita fokus pada seorang pilihan kita. Jadi, seorang yang ingin disampaikan, ya lucu-lucu dan gemes-gemesnya itu aja sih. Halo, aku Nawang Nita Titisari, biasa dipanggil Nawang. Aku seorang penulis, baru menerbitkan dua karya sebenarnya. Yang pertama, buku kumpulan rosa dan puisi, berjudul Hilang. Yang kedua, novel berjudul Mula. Aku mulai menulis tahun 2015 di personal blog. Itu berupa tulisan bebas, berupa waktu itu cuma sebagai bentuk jalan keluar dari keresahan pada saat itu ya. Jadi, kayak aku cuma bercerita bebas aja gitu. Aku menulis apa yang aku rasakan aja di personal blog pada saat itu. Terus tulisannya aku perluas, aku merambat kemana-mana, ada di Twitter, di Instagram, terus di Wattpad, sekarang juga merambat ke karya Karsa. Mencoba media-media tulisan yang lain. Terus, untuk menjadi penulis sebenarnya bukan menjadi tujuan awal aku, karena seperti yang tadi aku ceritakan, menulis di personal blog pada saat itu cuma sebagai bentuk atas keresahan hati gitu, sebagai jalan keluar, sebagai media. Tapi karena ada kesempatan untuk menulis buku, jadi sampai sekarang aku tekuni pekerjaan itu sebagai penulis. Sejauh ini yang paling banyak aku tulis rasanya tulisan bebas, kayak prosa dan puisi-puisi pendek gitu. Beberapa kali menulis cerita sih di Wattpad, di buku kedua juga cerita, tapi gak jauh-jauh dari romansa. Mulai dari bertemu sampai kehilangan gitu, seputar itu aja. Ada suatu waktu aku putar playlist Daily Mix gitu di Spotify, terus ada lagu, ternyata itu dari Good Morning Everyone, yang judulnya Tunggu Aku. Langsung kecantol. Kayaknya itu lagu pertama dari Good Morning Everyone, yang sampai saat ini aku suka. Tema yang aku kerjakan dikolaborasi dengan Good Morning Everyone ini, yang soal kemantapan hati. Ceritanya seorang laki-laki mematapkan hatinya untuk seorang perempuan bernama Lucy. Menurut aku sangat amat menarik, karena di setiap lirik lagu tuh bisa disisipkan sebuah cerita pendek gitu, dan itu berurutan. Kayak memberi gambaran terhadap pendengar-pendengarnya, bagaimana lirik itu bisa terjadi dari cerita-cerita yang dibuat. Idu cerita sedikit banyak aku ambil dari pengalaman pribadi juga, dari cerita-cerita teman juga, dari gambaran fiksi juga, maksudnya dari gambaran yang aku bayangkan sendiri, yang aku ciptakan dalam kepalaku sendiri, kayak gitu. Jadi, ide ceritanya aku ambil dari cerita-cerita bagaimana seseorang bisa mematapkan hati untuk orang yang dia suka. Ketika kita mematapkan hati untuk seseorang, kayaknya tidak ada hal lain yang rasa penting, karena kita cuma fokus pada kemantapan hati kita, kita fokus pada seorang pilihan kita gitu. Jadi, pesan yang ingin disampaikan, ya lucu-lucu dan gemas-gemasnya itu aja sih. Pesan dan harapan untuk kolaborasi ini. Yang pertama untuk Good Morning Everyone, terima kasih sudah menciptakan karya yang segar, karena beberapa orang mungkin sama dengan aku, menganggap ini adalah karya yang baru, gitu. Jadi, di setiap lirik lagu ada cerita yang disisipkan. Semoga setelah ini keluar ide-ide segar yang lain, terus harapan yang lain, pendengar-pendengar yang baru, bisa terjaring dari kolaborasi semacam ini. Itu aja sih dari aku, sukses terus untuk Good Morning Everyone. Terima kasih telah mengajak aku bekerja sama dalam kolaborasi ini. Terima kasih telah menonton!